Mantap, KPM Wilayah dan Bank ini terisi saldo lagi di kartu KKS di tanggal 4 Desember 2023. Bantuan reguler Rp600.000 cair di ATM. Berikut adalah daftar KPM yang dapat beras 60 kg di tahun 2024. Nah seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya, mari kita simak bersama-sama tentunya setelah intro berikut ini. Intro Hai Assalamualaikum Wr Wb Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia. Berjumpa lagi dengan channel Nauravlog, channel membahas tentang bantuan dari pemerintah. Nah di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting dan sangat mengembirakan bagi keluarga penerima manfaat. Utamanya adalah penerima manfaat PKH dan juga penerima manfaat BPNT. Karena dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang Mantap, KPM Wilayah dan Bank ini terisi saldo lagi di kartu KKS di tanggal 4 Desember 2023. Bantuan reguler Rp600.000 cair di ATM. Berikut adalah daftar KPM yang dapat beras 60 kg di tahun 2024. Nah seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya mari kita simak bersama-sama. Tentunya jangan skip agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel Nauravlog mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan notifikasi loncengnya. Agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Nauravlog yang sudah subscribe. Saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga rezeki kalian lancar jaya. Amin-amin. Ya robbal ngalamin. Dan dukung terus channel Nauravlog hingga 100.000 subscribe. Nanti kita akan bagikan 3 kaos edisi Nauravlog collection kepada penonton setia. Dan juga kita akan bagi-bagi giveaway lagi di bulan Desember 2023 dengan total ratusan ribu rupiah. Bagi yang sudah subscribe, like, komen, dan share, dan menonton hingga akhir setiap video terbarunya. Terima kasih yang sudah mendukung semuanya. Semoga teman-teman semuanya rezekinya lancar. Amin-amin. Ya robbal ngalamin. Nah baik siapa sosial dimanapun Anda berada, mari kita langsung saja ke informasi selengkapnya. Jadi siapa sosial dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita sudah memusuki di tanggal 4 Desember. Banyak sekali keluarga penerima manfaat kembali menerima bantuan sosial ataupun bahkan bonus akhir tahun di tahun 2023 khususnya di bulan Desember 2023. Nah apa saja yang akan kita sampaikan. Baik kita langsung saja untuk yang pertama adalah mantap KPM Wilayah dan Bank ini terisi saldo lagi di kartu KKS di tanggal 4 Desember 2023. Jadi Alhamdulillah sahabat sosial dimanapun Anda berada, bagi keluarga penerima manfaat khususnya untuk keluarga penerima manfaat PKH yang sudah cair pada hari ini di tanggal 4 Desember 2023 adalah pencairan bantuan sosial PKH tab kelima untuk kartu KKS Bank PSI. Ya sahabat sosial Alhamdulillah, bantuan sosial PKH tab kelima untuk periode bulan November Desember. Alhamdulillah hari ini cair serentak untuk wilayah Aceh yang pemegang kartu KKS Bank PSI. Jadi selamat bagi wilayah Aceh, pada hari ini boleh dicek secara berkala. Semoga saja seperti kasus yang sebelumnya, bagi KPM BPN Temurni bisa mendapatkan PKH. Jadi cek secara berkala, kali saja teman-teman juga beruntung seperti teman-teman yang lain yaitu di Bank BNI Mandiri dan juga Bank BRI yang penerima BPN Temurni kemudian juga diangkat by system menjadi penerima PKH. Jadi apabila ada penambahan nominal uang berarti teman-teman semuanya adalah penerima by system untuk PKH di akhir tahun 2023 ya. Cek secara berkala khusus untuk KPM yang cairnya lewat Bank PSI khusus masyarakat Aceh tentunya ya. Selamat sudah mulai cair serentak untuk PKH tab kelima periode November Desember di hari ini tanggal 4 Desember 2023 di hari Senin ya sahabat sosial. Kemudian kita ke informasi yang kedua terkait ada bantuan reguler yang Rp600.000 cairnya di ATM. Jadi bantuan tersebut adalah termasuk bantuan sosial bonus ya sahabat sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nominalnya adalah Rp200.000 per bulan dan dicairkan langsung 3 bulan untuk periode bulan Oktober, November dan juga Desember 2023. Jadi sudah ada yang cair di bulan Oktober, ada juga yang cair di bulan November kemarin. Dan pada hari ini tanggal 4 Desember 2023 ada juga yang baru tersalurkan yaitu dengan nominal total Rp600.000. Rp600.000 di ATM ya sahabat sosial. Dan juga ada juga yang dicairkan lewat PT POS Indonesia. Jadi bantuan sosial tersebut adalah bantuan sosial atensi yapi yaitu untuk yatim, piatu dan yatim piatu. Jadi ada 3 kategori ya yaitu untuk anak yatim piatu dan juga anak yatim piatu. Alhamdulillah sudah mulai tersalurkan kembali untuk bantuan sosial atensi yapi dengan total Rp600.000. Tentunya bagi yang sudah masuk verifikasi dan validasi antara di akhir bulan September kemarin dan juga di akhir bulan Oktober. Kembali divalidasi oleh pendamping sosial untuk penerima atensi yapi ya sahabat sosial di mana pun Anda berada. Jadi selamat bagi yang sudah mendapatkan bantuan sosial atensi yapi. Semoga bisa bermanfaat bagi anak-anak yang mendapatkan bantuan sosial tersebut. Untuk sedikit memenuhi kebutuhan dari anak-anak yatim piatu dan yatim piatu tersebut ya sahabat sosial Anda berada. Semoga ke depannya untuk bantuan sosial atensi yapi khususnya di tahun 2024 akan kembali diperpanjang ya. Amin amin ya robbal ngalamin sahabat sosial dimanapun Anda berada. Nah kemudian sahabat sosial kita kembali ke informasi yang ketiga yang tidak kalah menarik yaitu adalah berikut adalah daftar KPM yang dapat beras 60 kg di tahun 2024. Nah KPM apa saja yang bisa mendapatkan 60 kg di tahun 2024 mendatang. Apakah KPM PKH atau KPM BPNT atau bahkan ada perubahan penerimanya misalkan yang hanya menerima adalah KPM, BLT, Dena Desa juga bisa terjadi ya sahabat sosial. Jadi sahabat sosial dimanapun Anda berada perlu kita ketahui bersama bahwa bantuan sosial beras 10 kg adalah diturunkan untuk dampak El Nino. Terakhir ya yaitu untuk alokasi bulan September, Oktober dan juga November tahun 2023. Kemudian Alhamdulillah diperpanjang 1 bulan untuk periode akhir tahun yaitu di bulan Desember ini 2023 10 kg beras ya sahabat sosial. Dan di tahun 2024 untuk penerimanya adalah sebenarnya adalah 21,3 juta penerima namun ada perubahan penerimanya teman-teman semuanya yaitu menjadi hanya 20,3 juta penerima. Jadi ada 1 juta penerima manfaat yang di tahun depan tidak bisa mendapatkan bahan sos beras 60 kg. Jadi 60 kg adalah periode dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei dan Juni. Nanti teman-teman semuanya yang nanti masuk ke dalam daftar penerima dan sudah masuk validasi untuk penerima manfaat beras 10 kg hingga bulan Juni. Saya ucapkan selamat ya. Nanti cek secara berkala. Ciri-cirinya adalah bagi teman-teman semuanya yang di bulan Desember untuk PKH baik lagi itu lewat KKS maupun lewat PT POS Indonesia itu masih cair ya. Kemungkinan besar di tahun 2024 untuk penerima beras 10 kg juga masih bisa didapatkan. Namun apabila di periode akhir tahun untuk bantuan sosial PKH maupun BPNT tidak cair hingga tanggal 31 Desember. Berarti kemungkinan besar teman-teman semuanya ada masalah dalam penyeluruhan PKH BPNT. Maka kemungkinan besar juga untuk beras 10 kg di tahun depan tidak bisa menerimanya. Ataupun teman-teman semuanya masuk ke dalam daftar 1 juta penerima yang dihapus oleh pusat ataupun oleh Menteri Perekonomian dan juga Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jadi seperti itu ya sahabat sosial terutama adalah bagi penerima manfaat PKH BPNT yang aktif dan yang cair di akhir tahun yaitu untuk periode bulan November Desember dan juga Oktober November Desember yang cair lewat PT POS Indonesia. Nah itulah sahabat sosial dimana pun Anda berada informasi terbaru semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.